Membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan Yang paling pertama saya ingin mengatakan kepada saudara Pernahkah saudara dengar bahwa ini lahan tidur semua Pernah dengar begitu? Para tuan tanah di kampung itu selalu biar empat pendeta Yang ini kita punya semua Tapi lahan tidur Saya yang tidak Lahan tidak tidur Kamu yang tidur Manusia yang tidur Amin Mari berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan Biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami Hari ini kami belajar Soal pembelaan atas hak tanah Tuhan tolong supaya oleh firmanmu Kami diajarkan apa yang seharusnya kami lakukan Dan oleh kekuatan roh kudusmu kami dimampukan Melakukan apa yang sudah kami tahu dari pemberitaan ini Kami minta Tuhan Kami minta Tuhan jauhkan semua pengguna dan pencoba Biar dalam namamu kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firmanmu Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus Firman yang hidup itu kami berdoa Amin Bapak ibu saudara-saudara Di bulan November Yang oleh gemit ditetapkan sebagai bulan ekologi Bulan lingkungan hidup Tema di hari minggu ini Adalah membela hak atas tanah demi masa depan Segenap ciptaan Pembacaannya terambil dari kitab pertama raja-raja Pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 Kitab pertama raja-raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 Wilman Tuhan berkata demikian Sesudah itu terjadilah hal yang berikut Nabot orang Israel Mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab Raja Samaria Berkatalah Ahab kepada Nabot Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu Supaya ku jadikan kebun sayur Sebab letaknya dekat rumahku Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu Sebagai gantinya Atau jika kau lebih suka Aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang Jawab Nabot kepada Ahab Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku Kepadamu Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati Dan gusar Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya Tidak akan ku berikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya Dan menelungkupkan mukanya Dan tidak mau makan Lalu datang Isabel Istrinya Dan berkata kepadanya Apa sebabnya hatimu kesal sehingga kau tidak makan Lalu jawabnya kepadanya Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang Atau jika kau lebih suka Aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya Tetapi sahutnya Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu Kata Isabel istrinya kepadanya Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Israel Bangunlah Makanlah dan biarlah hatimu gembira Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot Yang orang Israel itu Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab Memetraikannya dengan materi raja Lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang Dalam kota yang sekota dengan Nabot Dalam surat itu tertulis Ditulisnya demikian Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat Surujuklah dua orang Dursila duduk menghadapinya Dan mereka harus naik saksi terhadap dia Dengan mengatakan Engkau telah mengutuk Allah dan Raja Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati Orang-orang sekotanya yang ini tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu Melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat Kemudian datanglah dua orang yakni orang-orang Dursila itu Lalu duduk menghadapi Nabot Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan Raja Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota Lalu melempari dia dengan batu sampai mati Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel Mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati Berkatalah Isabel kepada Ahab Bangunlah ambillah kebun anggur Nabot Orang Yisel itu menjadi milikmu Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang Sudah tidak hidup lagi Ya sudah mati Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati Ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot Orang Yisel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Bapak ibu saudara-saudara Selamat pagi buat kita semua Yang mengikuti ini di rumah Selam semuanya Tuhan Yesus memberkati Membelah hak atas tanah Demi masa depan Segenap ciptaan Yang paling pertama saya ingin mengatakan kepada saudara Pernahkah saudara dengar bahwa ini lahan tidur semua Pernah dengar begitu Para Tuhan tanah di kampung itu selalu beli apa pendeta Yang ini kita punya semua Tapi lahan tidur Saya ingin tidak Lahan tidak tidur Kamu yang tidur Manusia yang tidur Amin kok Atau saudara pernah lihat lahan bangun Lahan tidak tidur dari dulu juga lahan begitu Yang tidur itu manusia Yang tidak mengelola Tanah yang dia punya Kira-kira itu bagian pertama Yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita Saudara-saudara bahwa ada ungkapan begini Dari debu Dari tanah itu Kembali kepada tanah Manusia ini dari debu Dari tanah Akan kembali juga kepada tanah Ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Sejak awal ketika manusia dibentuk dari debu tanah Pada akhirnya juga manusia akan kembali kepada tanah Dari awal ketika dia dibentuk dari tanah Dia menuju terakhir pada tanah Tubuh yang fena ini Sehingga mestinya pesan yang paling pertama adalah Supaya manusia dalam tanda petik Memperlakukan tanah itu dengan baik Kenapa? Karena dia akan selesai Dan ada generasi berikutnya yang akan melanjutkannya Dia butuh memperlakukannya dengan baik Minggu lalu kita bicara tentang bijaksana mengelola Sekarang kita bicara tentang hak atas tanah Jadi yang berhak atas tanah ini Sesungguhnya bukan saja generasi sekarang yang punya sertifikat tanah Banyak-banyak bukan saja kita Ada generasi setelah kita Saudara-saudara Sama-sama kita tahu bahwa di atas tanah ini Tuhan mengizinkan untuk manusia hidup Manusia makan minum Dan manusia berinteraksi Di atas tanah ini Entah kayak ini tanah siapa punya Kok siapa punya Di atas tanah inilah manusia hidup Di atas tanah inilah manusia makan minum Dan di atas tanah inilah manusia berinteraksi Saya bertanya pada saudara Coba saudara bayangkan kalau tanah ini tidak ada Kita ini bayangkan Kita pasti akan melayang-layang Pasti tidak ada lagi orang berat di dunia Teringan semuanya Eh Enaknya kalau tidak ada tanah kita ringan begitu Tidak Atau mungkin kita jadi binatang-binatang lahir semua Tuhan kasih tanah untuk kita hidup di atasnya Berinteraksi Makan minum disitu Mestinya sekali lagi Tanah ini diperlakukan dengan baik Bukan saja bagi kita Tapi juga bagi Generasi setelah kita Juga bagi segenap ciptaan Bayangkan kalau manusia kuasa Ini tanah semua Sampai ayam juga tidak boleh hidup di tanah Kita mau makan daging ayam dimana Kuah ayam ke mana Susah juga ya Kalau tanah tidak ada Sebegitu pentingnya tanah Karena itu saudara-saudara Sebenarnya kembali pada pesan pertama Pada penciptaan Tuhan Allah mau kasih tahu Manusia Dunia ini ku berikan kepada Termasuk tanah ini Ku berikan kepada Engkau yang atur Tanah ini mau baik tergantung manusia Dan tanah ini mau rusak pun Tergantung kepada manusia Lalu Kita diberi kesempatan hari ini Sudah-sudara Untuk kita membaca ulang kisah Yang biasa dibacakan di sekolah-sekolah Minggu Tentang kisah Nabot Kisah yang sekiranya Kita hafal dengan baik Kisah ini Tapi secara cepat Saya akan menyampaikan Kembali kepada kita Ahab suka Dengan tanah milik Nabot Di atas tanah milik Nabot itu Ada kebun anggur Hebat itu Ahab suka atasnya Ahab mau menukarnya Dengan kebun anggur yang lain Dan Seandainya Kalau Nabot tidak setuju Dia mau untuk ganti dengan uang Kalau memang Nabot setuju Bilang Bapak Mau bikin apa tanah Kasih uang Saya mau beli Oto Waktu itu Tapi kalau ada oto Jadi tidak mungkin Permintaan itu Sebuah permintaan Yang wajar Sesungguhnya Ketika saya lihat Orang punya tanah Saya suka Untuk memilikinya Kita bicara Dan sepakatkan Itu permintaan Yang sekiranya Sangat wajar Tidak salah kan Apalagi dia bisa Melakukan itu Tidak ada yang salah Saudara-saudara Tapi yang menarik adalah Nabot tidak mau Jangan Tuhan Bahkan Nabot bilang Sekiranya Tuhan Menjauhkan saya Dari keinginan itu Jangan Tuhan Kenapa Ini tanah Ini tanah pusaka Ini tanah warisan Kalau dia bicara Bahwa ini tanah pusaka Ini tanah warisan Ada sejumlah hal Yang dia tahu Mungkin soal janji Sama kayak kita Orang tua dong Mau mati Atau sebelum mati Kasih ingat kita Anak-anak Ingat tuh Yang ini Jangan jual Ini harta pertama Ketika papa masih Dengan mantan dulu Yang gini Kamu jangan jual Supaya Maksudnya Setiap kali bicara Tentang Dia bilang Ini pusakin warisan Ada hal yang harus Dipertahankan disitu Ada pesan kuat disitu Tidak boleh Saudara-saudara Rupa-rupanya Itu jawaban itu Tidak biasa didengar Oleh seorang raja Raja itu kan Kalau mau apa Semua jadi Bahkan di kondisi Waktu itu Raja meminta Nyawa pun boleh Tiba-tiba Kalau nyawa saja Boleh Dan tanah Tidak boleh Itu raja Raja sedih Ahab begitu Sedih Dan tidak mau makan Bayangkan Tidak dapat itu Tanah itu Dia sedih Dan tidak mau makan Ini yang dipunama Palese Rupa-rupanya Orang sekelas Ahab Yang raja Di Israel Itu Itu palese Disini ada yang palese Ada suami-suami Tertentu Di negeri Yang Indonesia Dan di Kupang Yang ketika dia Mau ini kok Istri tidak mau Dia sebibir pun panjang Biar memati Bisa sudah Itu modus Saudara-saudara Dia tidak mau makan Dan itu membuat Istrinya Menjadi sedikit Reaktif Lalu Apa yang dilakukan oleh Isabel Isabel melakukan Hal yang menarik Saudara-saudara Paling tidak Saya sebut menarik Ini karena Kok bisa Hanya untuk Menenangkan hati Suami Kok bisa Dia melakukan Seperti ini Istri-istri Jaga-jaga Kok jangan Sekedar Supaya hati Suami senang Sudah biar ikut Kita kawin Orang gila Ini begini Jangan Ikut saja Yang harus Yang harus Seperti apa Kan Saudara lihat Yang Isabel Lakukan adalah Isabel Omong dengan baik Eh Bapak Bapak kan Penguasa Di Israel Penguasa Dekas ingat Jangan Nangis Bapak punya Kekuatan Untuk Merampas Lalu apa yang Dilakukan Ia menggunakan Kuasa itu Untuk Merampas Dia menulis Surat Isabel yang Tulis surat Pakai Metri Raja Ini yang Saya sebilang Memang mesti Menempatkan diri Dan baik Jangan suami Yang RT Ibu dong Suruh panggil Ibu bilang Mama RT Nah ini Nanti dia Kasus Suami Yang kepala Sekolah Suruh panggil Dia Mama Kepsek Lama-lama Memang Tua Tanda tangan Rapor Bikin susah Banyak orang Nanti Ini begini Raja Tidak bisa Buat apa-apa Sekarang Dia yang Ambil Tulis Pakai Metri Raja Dan yang Menarik Adalah Dia memaklumkan Supaya Diadakan Doa Dan puasa Untuk Mendamaikan Manusia Dengan Tuhan Allah Seolah-olah Nabot Untuk kepentingan Dia punya diri Dia punya suami Dia punya keluar Jahat Tidak baik Sekali Untuk itu Seolah-olah Bahwa Ada malapetah Kebesar Jadi dia bikin Surat Ingat Semua bang Sini Doa Dan puasai Karena Nabot Tidak saya lain Memperhadapkan Dua saksi Palsu Yang akhirnya Harus membuat Nabot Dihukum Mati Ini saksi Dua Berdiri Dan bersaksi Palsu Dulu itu kan Saksi Kalau satu Tidak bisa Musti dua Mengkali sekarang Juga begitu Musti dua Baru dipercaya Sudah-sudah Kebun Anggur Nabot Itu kemudian Menjadi milik Setelah Nabot Dibunuh Mati Kisah Kebun Enak Bunuh Orang ini Sudah-sudah Sejumlah Tokoh Di dalam Alkitab Yang Di dalam Teksi Yang kita baca Tadi Menggambarkan Dengan Sangat baik Pertama Ketidak Mampuan Dari Nabot Untuk melawan Dan akhirnya Mati Tidak ada Advokasi Sama sekali Pendampingan Tidak ada Lu mati Sudah Nabot Tidak ada Pembelahan Tidak ada Semuanya Ini tanah Ini tanah warisan Yang dikuasai Dia punya Orang tua Dia punya Lelur Tapi dia Tidak Mampu Dia berhadapan Dengan kekuasaan Yang besar Dia tidak Mungkin Menantang Matahari Dia kalah Kedua Kisah tadi Menunjukkan Sebuah Keserakahan Ahab Keragusan Dari Ahab Ahab itu Terlalu Sebagai raja Satu dunia Itu dia punya Satu dunia Itu dia punya Masih suka Orang punya Yang ini Nabot Ini tertau Dia sekolah Dimana Target Dia suka Inum Barang Tidak usahlah Itu Nabot Punya Tapi orang Seraka Tidak ada Yang cukup Bagi dia Bahkan Dia memilih Mati Untuk keserakahan Bisa Ada satu raja Yang mau Titip Dia putana Buat Dia tahu Mau mati Jadi mau kasih Tanah Dia panggil Dua orang Dia bilang Kamu boleh dapat Ini tanah Sejauh yang Kamu jalan Itulah Hakmu Tapi ingat Kamu berangkat Pagi jam 6 Dan jam 5 sore Kamu sudah ada Kembali di tempat Sejauh perjalanan Itu Itulah Kamu punya Tanah Hak Atasmu Yang orang Satu Dia bangun Dia jalan Dia jalan Jalan Santis-santis Di tengah Jalan Dia berpikir Sudah Supaya pulang Pas jam 5 Dia dapat Seluas Orang kedua Dia lari Ini mau dapat Banyak Dia lari Semakin jauh Dia berlari Makin dapat Lari 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 Mungkin Sampai jam 4 Bayangkan Kau lari Dari Jam 6 pagi Sampai jam 4 Sore Saya yakin Edunabunomeju Kalah Dia lari Begitu Lama Sampai Sore Bergi Ingat Jam 5 Harus sampai Di hadapan Raja Kalau tidak Batal Dimiukum Tidak bisa Maka dia harus Segera kembali Kalau tidak Sia-sia Lari Dia lari Ini kan Waktu makin Kejar Waktu makin Kejar Dia lari Makin cepat Makin cepat Akhirnya Belum sampai Raja Dia sumati Biasanya Gampang Keserakahan Eh Cukupkanlah dirimu Dengan apa Yang ada padamu Dan berbahagialah Engkau Baiklah Keadaanmu Amin Mau dapat Tanah Kermana Banyak Biasa-biasa Sesu tua Ini Kita Mau juali Tanah Kalau mau beli CI 10 Kilo Makan sendiri Susah juga Karena apa Saudara Karena Ini Kolesterol Asam Urat Gigi Juset Tidak ada Orang lain Kunyah Kita tidak Kunyah Kita Mal Tidak bisa Keserakahan Jadi Hati-hati Keserakahan Ini bahasa Kayak asing Kayak Rakusan Saya rakus Ketiga Tekst Tadi Mengisahkan Tentang Isabel Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Memuaskan Keinginan Suaminya Dia Menghalalkan Semua Cara Dipandang Baik Tidak Ada Yang Salah Mungkin Terlalu Sayang Suami Akhirnya Dia Pakai Segala Cara Tidak Mampu Nasihat Sendia Memang Orang Lagi Jatuh Cinta Ini Sangat Sulit Dinasehati Kalau Sejatuh Cinta Terhadap Suami Terhadap Itu Harta Nasehat Dia Kemana Susah Jadi kita Berhadapan Dengan Kisah Dimana Isabel Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Memenuhi Keserakahan Suami Jadi Sedara-sedara Nanti Dalam Pesan-pesanan Kita Lihat Pake Cara Yang Baiklah Keempat Kita Berhadapan Dengan Para Saksi Yang Bersaksi Palsu Pasti Kita Bertanya Pak Pendeta Kenapa Mereka Harus Bersaksi Palsu Paling Tidak Hanya Ada Dua Alasan Pertama Mungkin Dontaku Raja Kita Hidup Dalam Tekanan Yang Sangat Besar Atau Yang Kedua Sedara-sedara Dorang Dua Mendapat Keuntungan Dari Kesaksian Palsu Karena Dapat Keuntungan Dari Kesaksian Palsu Mereka Tidak Peduli Bahkan Sampai Pada Kematian Tidak Peduli Kira-kira Tekst Berkata Demikian Lalu Sedara-sedara Bagaimana Kita Memberi Jawab Terhadap Tema Kita Sekali Lagi Tema Kita Yang Ditetapkan Oleh Majelis Senori Adalah Membela Hak Atas Tanah Demi Masa Depan Segenap Ciptaan Saya Mencatat Satu Dua Catatan Ini Untuk Kita Renungkan Kita Pulang Kita Pakai Dalam Hidup Satu Sedara Kita Mesti Berusaha Sedemikian Untuk Menghindari Sengketa Atas Tanah Apalagi Kalau Itu Punya Efek Pada Penghancuran Keluarga Harus Ini Bapak Mama Mungkin Mati Di mana Tapi Tidak Ada Bapak Mama Yang Merindukan Anak Anak Yang Bertengkar Soal Tanah Tidak Mau Diorang Kasih Tinggal Itu Tanah Bukan Untuk Kakak Di Bertengkar Tapi Ini Jangan Dijadikan Kesempatan Pak Pendeta Sebilang Jangan Sengketa Jadi Sudah Ini Satu Semua Itu Jangan Itu Susirah Kembali Jadi Mari Saudara Saudara Kita Mesti Berusaha Sedemikian Hingga Menghindari Sengketa Atas Tanah Apalagi Itu Terjadi Antara Keluarga Dan Akan Punya Efek Menghancurkan Keluarga Saudara Coba Sesekali Saudara Jalan-jalan Pertanahan Kota Situ Kadang-kadang Mediasi Harus Menghadirkan Orang-orang Tua Yang Sudikursi Kasihan Orang Tua Ada Di Masa Tua Mestinya Agak Tenang Gara-gara Kita Pun Sengketa Itu Dorang Harus Dihadirkan Sekiranya Mereka Mampu Memberi Keterangan Tapi Kita Tidak Mampu Menyelami Kedalaman Perasaan Mereka Mereka Terang Melihat Keinginan Anak-anaknya Tapi Anak-anak Sedikit Buta Untuk Melihat Kedalaman Dari Perasaan Orang Tua Yang Hadir Disitu Ini Bapak Anak Kakak Adih Semua Oralan Yang Urus Kira Sudara Sudara Janganlah Supaya Itu Tidak Membawa Efek Yang Tidak Baik Bagi Kita Kita Mesti Berusaha Begitu Rupa Untuk Tidak Merampas Tanah Yang Bukan Milik Kita Apalagi Harus Mengorbankan Orang Lain Kalau Bukan Kita Pemilik Mau Berusaha Kau Amin Bukan Kita Pemilik Untuk Apa Sedapat Dapatnya Seberus Sedara Tidak Boleh Merampas Orang Lain Punya Milik Tuhan Tidak Pernah Ajar Kita Begitu Jangan Apalagi Kemudian Seperti Kisan Abud Menghilangkannya Mengawas Seseorang Tidak Peduli Dengan Orang Lain Saya Bayangkan Kalau Nabot Ada Istri Ada Anak Kasihan Gargarin Tahan Jangan Mari Dengan Hati Penuh Apa Ya Percaya Dan Beriman Kepada Tuhan Kita Menyiasati Hidup Kita Supaya Keserakahan Itu Tidak Membuat Kita Merampas Yang Orang Lain Punya Apalagi Mengorbankan Orang Sangat Tidak Baik Kita Mau Dapat Kepuasan Apa Disitu Ketiga Ingat Ini Ini pesan Dari mana Saya sudah Tidak Tapi ini Harus Disampaikan Ingat Melegitimasi Kepemilikan Tanah Mantap Itu Supaya Besok Masalah Tidak Banyak Begitu Sertifikat Itu Tanah Sudah Melegitimasi Dia Supaya Jelas Kalau Tidak Yang Bapak Masih Ada Ini Bapak Tidak Bapak Memang Hidup Seumur Tanah Tidak Kita Ini Akan Mati Kadang-kadang Ini Pencar Omen Tentang Tanah Tidak Baik Orang Tua Makin Tua Bukan Orang Tua Yang Sudah Bau Tanah Kasihan Ini Orang Jadi Sudah Sertifikat Saja Karena Ada Keuntungan Selain Dia Sudah Dilegitimasi Yang kedua Kan Bisa Pinjam Di Bank Jadi Kalau Begitu Sertifikat Saja Dua terakhir Ini Yang saya Agak Lama Kempat Para Orang tua Yang akan Mewariskan Tanah Bagi Anak Anak Ingat Mesti Dilakukan Dengan Adil Saya Saya Sangat Percaya Orang tua Orang tua Disini Ada Tanah Untuk Mau Tengkas Anak Bila Perlu Yang Mas Kuat Kuat Ini Panggil Memang Sute Tahu Koton Sontahu Bes Beso Tukar Man Dulu Itu Saya Ingat Saya Datang Sekolah Di Kupang Jalur Yang Mulai Dari Jambatan Liliba Pisana Terlalu Sepi Saya Duduk Malam Malam Disitu Bukan Duduk Lewat Lewat Duduk Begini Duduk Sedikit Mungkin Lima Menit Bermotor Satu Pelan Pelan Nanti Lima Menit Lagi Sepuluh Minit Lama Sekali Itu Saya Sekolah Teologi Kira-kira Tahun 96 Berarti Kira-kira 20 Tahun Lalu Apalagi Nanti 40 50 Tahun Lalu Jangan Bayangkan Itu dulu Hutan Sekarang Tidak Hutan Menjadi Penting Bagi Orang Tua Untuk Mewariskan Tanah Bagi Anak Anak Itu Dilakukan Dengan Adil Seadil Adil Kan Kita Tidak Tahu Besok Besok Seperti Apa Tuhan Mau Supaya Jangan Karena Tanah Itu Kita Bertengkar Kita Berkelah Sekaligus Saya Satukan Dengan Bagian Yang Kelima Hai Anak Anak Para Penerima Warisan Tanah Supaya Bersikap Arif Terhadap Warisan Tanah Yang Diberikan Anak 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 Termasuk Yang Anak 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 Ipar 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 Itu Kadang Kadang Ini Anak Mantu Goso Goso Ini Ayo Pak Pak Bisa Akhirnya Orang Yang Selama Ini Ada Bapak Tidak Bakal Gara Gara Goso Goso Kak Adi Jadi Bertingkar Ipar Tolong Tolong Jaga Keluarga Ini Dia Baik Pakai Dari Karena Kadang-kadang Sudara Orang Tua Bagi So Adil Tapi Namanya Anak Dalam Rumah Ada Satu Aneh Nanti Dia Terima Dia Jual Buang Semua Bor Sdm Hadap Yang Lain Dia Bosa Melihat Sudara Kandung Susah Bosa Melihat Sudah Tertinggal Air Mata Tidak Usah Drama Begitu Juga Tapi Pakailah Se Arif Sebijaksana Mungkin Sekiranya Nasihat Yang Baik Sudara Kenapa Karena Tanah Itu Punya Nilai Ekonomis Dia Punya Nilai Sosial Dia Punya Nilai Ekonomis Dan Dia Karena Itu Dia Berpotensi Bermasalah Tuhan Mau Sudara Sudara Supaya Kita Jangan Hanya Karena Tanah Itu Kemudian Kita Melupakan Hal Yang Lebih Penting Dari Itu Berulang Kali Saya Bila Sudara Sudara Alam Semesta Tanpa Manusia Alam Semesta Itu Biasa Biasa Tapi Manusia Tanpa Alam Semesta Ini Luar Biasa Kita Pun Susah Saya Pernah Bila Pada Sudara Sudara Lihat Kuda Lari Di Hutan Kuda Lari Di Mana Mana Manusia Kan Bisa Sepakat Pinonton Mari Kita Pinonton Kuda Ada Lari Di Sana Tapi Kapan Manusia Lari Kuda Datang Nonton Kuda Bila Mari Tepat Mano Bidong Ada Joging Kita Pin Tidak Kuda Tidak Tidak Pusing Kita Lari Kita Kita Pusing Kuda Lari Sementara Aku Sudah Tidak Pusing Tahu Berapa Yang Ikan Paus Mati Di Mana Sini Batu Kepala Ada Yang Pilih Rame Sama Video Kami Ada Di Batu Kepala Lihat Ikan Yang Ikan Mati Manusia Pinonton Kapan Manusia Mati Ikan Melayat Ikan Adu Kasian Pak Manove Ada Kita Ikan Ikan Mari Kita Pibok Keras Bunga Tulis Dari Keluarga Besar Ikan Ini Ikan Apa Jadi Manusia Tanpa Alam Semesta Manusia Susah Sudara Alam Semesta Tanpa Manusia Biasa Biasa Saja Tuhan Memberikan Ini Tanah Untuk Kita Yang Mengatur Tadi Di catatan Awal Saya Sampaikan Ini Tanah Mau Baik Ini Tanah Mau Tidak Baik Tergantung Kita Ini Tanah Mau Bermasalah Tidak Bermasalah Tergantung Kita Tapi Sejumlah Catatan Ingat Tidak Boleh Seperti Yang Isabella Kuka Ingat Jaga Jaga Keinginan Supaya Kita Jangan Jangan Paraku Situ Jangan Supaya Kemudian Ya Dipun Proses Jadi Lebih Baik Kan Kan Kita Hidup Pasudara Kita Hidup Kakak Ini Tanah Ini Kadang Bikin Pusing Ada Yang Dia Jual Ini Tanah Di Saya Satu Orang Datang Dia Jual Ulang Tanah Satu Tanah Yang Satu Dia Jual Berapa Kali Kita Membunuh Mati Gara Gara Ini Harusnya Tambah Satu Poin Untuk Para Penjual Tanah Supaya Kalau Jual Itu Satu Kali Saja Jangan Jual Di Atas Jual Bikin Perkara Di Indonesia Biar Itu Poin Tambah Bagi Para Penjual Tanah Juga Jual Satu Kalis Jangan Jual Di Atas Jual Jual Di Atas Jual Bikin Pusing Saja Baik Kita Di 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 Sampaikan Kita Supaya Kepada Kita Sekalian Supaya Kita Memperlakukan Dalam Tanah Petik Tanah Ini Dengan Baik Karena Orang Timur Itu Misalnya Orang Timur Itu Dia Puh Orang Nama Atuin Meto Dia Pumbahasa Nama Uab Meto Dan Dia Punya Tanah Namanya Pah Meto Tempat Dimana Dia Tinggal Nama Pah Meto Orang Bahasa Dan Tanah Menjadi Satu Dia Kemudian Disebut Atuin Meto Orang Timur Sekiranya Itu Penting Untuk Kita Memahami Dari Mana Kita Dan Bagaimana Kita Membangun Kehidupan Kita Dan Kemudian Kita Tidak Menjadikan Tanah Menjadi Persoalan Tapi Kemudian Tanah Ini Menjadi Penting Untuk Menunjang Kehidupan Segenap Ciptaan Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Tunduk Kepala Di hadapan Tuhan Kalau Sudara Dengar Suaranya Jangan Keraskan Hati Minta Ruh Kudus Lembutkan Setiap Hati Dan Biarlah Kita Pulang Dengan Suka Cita Hari Ini Karena Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Sejumlah Hal Kita Pakai Dalam Hidup Kita Bapak Di Surya Kami Bersyukur Untuk Firman Terlalu Baik Bagi Kami Untuk Kami Men Siasyati Kehidupan Kami Termasuk Hak Atas Tanah Tolong Kami Supaya Kami Tidak Salah Tolong Kami Supaya Kami Ikuti Apa Yang Menjadi Petunjuk Daripada Firman Berikan Kekuatan Ruh Kudus Bagi Kami Biar Firman Menjadi Pelita Bagi Kaki Kami Sekaligus Terang Bagi Jalan Kami Terpujilah Nama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kami 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 Terima kasih.